Produksi pupuk organik ini sudah berlangsung sejak tahun 2019 lalu, di mana awalnya masyarakat setempat yang notabennya merupakan petani dan nelayan memanfaatkan limba sagu yang berada di lingkungan mereka. Untuk proses pembuatan pupuk organik ini hanya membutuhkan bahan sederhana seperti sisa limba sagu, rumput, batang pisang, dan cairan penghancur. Setelah semua bahan dicampurkan, akan didiamkan kurang lebih selama satu bulan. Agar memperoleh hasil yang lebih baik, selama lima hari sekaligus harus dilakukan pengecekan terhadap campuran tersebut. Nantinya setelah menjadi pupuk organik, selanjutnya akan dikemas dan dipasarkan pada sejumlah daerah di Papua Barat. Setelah itu kami taruh limba sagunya, setelah taruh limba sagunya, terus kami taruh batang pisang. Setelah batang pisang, kami taruh abu tunggu. Jadi ini akan berbagi terus berlapis-lapis. Oke, terus dicampurkan semuanya jadi satu ya Pak? Iya, dicampurkan. Jadi prosesnya tiap lima hari kami harus balik. Perbulannya pupuk organik ini dapat diproduksi hingga mencapai 3 ton. Untuk satu plastik berukuran 5 kg, dijual dengan harga Rp35.000. Hingga saat ini pemasaran pupuk organik ini masih dilakukan secara online.